di sini kita akan belajar cara meng-input master tarif lab di sini klik menu lalu kita cari tarif lab ini lognya diklik dulu biar seperti ini tarif lab lainnya dari flash klik baru bisa nama pemisahnya pemeriksaan glukosa darah sewaktu glukosa darah sewaktu ini totalnya total bayarnya itu misalnya tarif-tarif yang akan di caset itu 20.000 nah di sini 20.000 itu bhp-nya berapa misalnya bhp-nya Rp5.000 terus untuk petugas berapa jasa-jasa misalnya petugas dikasih Rp1.000 dokternya misalkan Rp5.000 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 Rp10.000 Rp16.000 petisisa Rp14.000 lagi nah nanti komponennya lain membesarkan dimana pelucuk atau mana misalnya nanti membuat pas ke-7 Rp45.000 eh Rp5.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp11.000 Rp9.000 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 Oke lalu disimpan oh jenis bayar sorry jadi sebanyak ini kalau tarifnya sama tidak melihat jenis bayar bisa bayar umum Rp20.000 bayar asuasi Rp20.000 yaitu kita pakai selipatnya nah disini termasuk kelasnya, kalau rawat jalan rawat inap, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama, tetap 2.000 kalau misalkan ternyata ada perbedaan, ya sudah kalau misalkan rawat jalan berapa kelas 1 berapa, kelas 2 berapa nah ini kategorinya PKM ya kategori klinis, lalu disimpan nah, dari sini kita harus memasukkan nilai normalnya di klik di pemeriksaannya, klik kanan template laboratorium nah, dari sini kita bikin nilai normalnya, di klik saja, nah nilai normalnya, masukkan ke sini satuannya gram per desiliter nah, nilai rujukannya berapa LD ini lelaki dewasa normal itu kurang dari 200 berarti yang LA itu lelaki anak PD itu perempuan perempuan dewasa ini apa sih oke 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 ini kan berhubungan waktu wadid nanti ini contoh aja ya oke 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 seperti ini lalu disimpan yes oke sudah sudah tinggal keluar coba cek lagi sudah ada belum cepat laboratorium nah seperti ini nah ini ada ada apa sih jasa-jasanya lagi kalau misalkan memang memang seperti ini contohnya ini kan saya rasa spesifik ya pembesaran gula darah sewaktu saya rasa kasih harga disini kalau ternyata misalkan kita buat kategorinya pembesaran gula darah nah disini nanti ada gula darah sewaktu di tempat laboratoriumnya ada gula darah posverandia gula darah puasa nah disini nanti kita bisa bikin tarif-tarifnya jadi nanti saat dipilih kategori cuma dipilih salah satu saja atau misalkan kalau dipilih tiga ya dicantang tiga-tiganya itu ya berhubung saya rasa spesifik berarti udah seperti ini aja nanti tarifnya berdasarkan tarif induknya seperti ini oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh